itulah sebabnya pasti ditandai dengan sesuatu apa tandanya disitu ada yang namanya makom Ibrahim apa maksud dari makom Ibrahim karena ini penanda yang membangun siapa sedangkan masjidil aqsa juga ada penanda dan kebetulan penandanya sama penandanya adalah sebongkah batu bukan sebongkah berlian ya sebongkah batu di makkah ditandai dengan sebongkah batu ada jejak telapak kaki Ibrahim alaihissalam di tempat yang disebut masjidil aqsa juga ditandai sebongkah batu dan juga ada jejak telapak kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mi'ar Bismillahirrahmanirrahim sedangkan di satu tempat yang lain ada masjidil haram masjidil haram otomatis itu baitullah dibangun di satu kota yang disebut kota makkah atau bakkah kota makkah atau bakkah di dalam Al-Quran itu diabadikan apa maksud makna blueprint dari kota makkah itu dan pasti kita hafal ayatnya Bismillahirrahmanirrahim apa makna rujukan wahadal baladil amin kawasan mana yang dimaksud itu kawasan makkah Al-Mukarram siapa yang berkata begini bukan saya yang berkata begini semua ahli tafsir mulai zaman generasi salaf terdahulu sampai generasi kholaf sampai generasi mutaakhirin yang sekarang semua satu suara bahwa negeri yang aman wahadal baladil amin itu yang dimaksud adalah makkah Al-Mukarram bukan yang lain padahal kalau kita belajar kitab tafsir ketika memahami satu ayat para ulama itu ada potensi untuk berbeda pendapat betul tak? ada potensi untuk berbeda pendapat tapi kenapa ketika membicarakan mengenai wahadal baladil amin tidak ada satupun ulama berbeda pendapat berarti ini merupakan hujah yang kuat ribuan tahun pendapat ini tidak berubah dan tidak pernah satupun ulama yang menafikannya bahwa makkah Al-Mukarramah itu adalah kawasan damai negeri yang aman itulah sebabnya pasti ditandai dengan sesuatu apa tandanya? disitu ada yang namanya makom Ibrahim apa maksud dari makom Ibrahim? karena ini penanda yang membangun siapa sedangkan Masjid Al-Aqsa juga ada penanda dan kebetulan penandanya sama penandanya adalah sebongkah batu bukan sebongkah berlian ya sebongkah batu di Makkah ditandai dengan sebongkah batu ada jejak telapak kaki Ibrahim alaihissalam di tempat yang disebut Masjid Al-Aqsa juga ditandai sebongkah batu dan juga ada jejak telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Mi'ar pernah? lihat bongkahannya batunya itu besar tapi ada tanda disitu itulah pijakan Nabi sebelum Mi'ar yang satu merupakan penanda dari Abu'l-Ambiyah bapaknya para Nabi yakni Ibrahim alaihissalam yang satu penanda dari khataman Nabi'in penutup para Nabi ini apakah great design Allah terima kasih